Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar dor lama tidak berjumpa mohon maaf mendadak hobi jarang upload ya karena kesibukan nah di video kali ini mendadak hobi akan membuat konten atau membuat video tentang bagaimana cara mengatasi pucuk layu atau batang layu atau batang batang layu ini aslinya Hawaii merah ukurannya kecil cukup lumayan sudah saya kolaborasikan kurang lebih hampir sebulan ini jenis Singapura Singapura apa nih, Jewel ya atau agak parigeta kuning gitu terus sebelahnya ini ini Singapura merah merah pantai ini juga kuning dan ini kuning Singapura biasa Singapura biasa tidak parigeta nah sebelahnya itu nah sebelahnya itu itu Singapura merah nah jadi batang Hawaii ini saya jadikan Singapura namun sudah 2 hari atau 3 hari ini batang-batangnya atau daun-daunnya ini tanpa agak layu agak layu ini juga agak mulai kering nah jadi saya akan membagikan solusinya solusinya adalah kita harus kayaknya harus bongkar dulu ya kemungkinan ini ada pembusukan akar atau pembusukan batang ciri dari pembusukan batang itu batang bawahnya itu atau akarnya itu tanpa berwarna keorenan atau kekuningan gitu di bawahnya itu nampak seperti kebusukan oke untuk pembuktiannya kita bongkar saja terlebih dahulu oke kita coba bongkar akarnya tuh ini aja udah udah nampak goyang-goyang gitu tuh benar kan nih yang saya bilang pembusukan akar tadi mungkin gak terlalu kelihatan nanti saya cuci dulu ya jadi sambungan ini dia memang sudah tumbuh ke atas namun akar-akarnya ini mengalami pembusukan nih ini busuk ya akarnya nih kayaknya putus di dalam saya tarik tadi nah busuk akarnya ini cirinya dia nampak kuning-kuning keorenan gini oke ini saya cuci dulu ya saya cuci dulu ini akarnya memang cuman bagian bawah ini yang keluar akar jadi sumber nutrisi dari stekan ini memang keatasnya kurang oke saya cuci dulu ini nah sudah saya cuci nampak kelihatan ini nampak merah-merah nih warna agak orang-orang gitu ini yang kita bilangnya pembusukan batang jadi ini yang menghambat pertumbuhan ke atas itu nah ini batangnya masih panjang nampak layu karena memang akar yang keluar itu cuman pada bagian ini dan mengalami pembusukan tadi waktu kita tarik itu dia putus akarnya nah lihat nih kuning ya oke untuk cara mengatasinya cukup simple dan mudah-mudahan bisa tumbuh kembali ya yaitu adalah dengan cara dipangkas dipotong ulang ini yang pembusukan ini kita buang kita buang semoga tumbuh akar-akar baru terus bagian-bagian daun ini yang layu-layu ini semuanya kita kita potong kita potong agak pendek jadi dia bisa fokus ke pertumbuhan akar terlebih dahulu oke yang layu-layu ini kalau kita mau buangan sayang karena sudah ada beberapa warna dan ID ya jadi kita pangkas saja tujuannya untuk supaya batang ini bisa fokus ke pertumbuhan akar terlebih dahulu jadi ini kita pangkas saja pangkas kasih pendek ini juga sudah layu sudah agak kering-kering tapi semoga masih bisa hidup pangkas saja jangan takut-takut ini sudah pendek sudah pendek semoga nanti tumbuh tunas-tunas atau pucuk baru sudah pendek iya nah yang ini kita potong kita pangkas oke saya sudah siapkan ini apa nih senjata tajam mohon maaf jika videonya kurang terang ya maklum menetap hobi sekarang lagi adminnya masih pilek nah ini kita buang kita potong ini saya sudah ada ganjalan balok setelah dipotong terlihat kan nampak pembusukan pada batang berarti ini sesuai prediksi kita jadi yang menyebabkan daun pada layu atau batang mengering atau gagal tumbuh itu penyebabnya adalah pembusukan batang dapat dilihat nampak terjadi pembusukan batang ini kita potong bersih sampai bersih kalau memang diatasnya masih ada kuning terus kita potong sampai ke atas oke ini masih ada di ujung nanti kita potong bagian ujung namun pada bagian ini sudah nampak bagian-bagian pembusukan batangnya sudah kita buang iya mantap sudah bersih lagi ini sudah bersih lagi kambiumnya masih hijau masih oke semoga bisa tumbuh dengan baik nah ini masih nampak ada oren bekas pembusukan batang kita potong lagi oke paten tuh sudah bersih ini sudah bersih kemudian kita tancapkan seperti biasa lebih baik media yang tadi digunakan itu diganti terlebih dahulu takutnya sumber pembusukan batang itu masalahnya terdapat pada tanah pada tanah yang memang tidak tidak cocok ya atau memang ada penyakit tanaman mungkin terus tanaman oke setelah ini nanti kita tuncapkan pada polybag baru nah bagian atas ini yang layu-layu ini itu kita sungkup kita sungkup menggunakan plastik ya oke dor medianya sudah diganti batangnya batang stek sudah kita tajapkan terus sudah disungkup kembali menyungkup lebih baik menggunakan plastik yang bening jadi kita bisa lihat pertumbuhannya itu seperti apa ya ini usaha kita untuk mengatasi pucuk layu atau daun layu ya kemungkinan besar pasti akan mati dikarenakan pembusukan batang tadi kita sudah usaha sudah usaha sebaik mungkin semoga ini bisa tumbuh sisanya kita serahkan kepada Allah SWT nah buat yang belum subscribe jangan lupa di subscribe di like di komen dan di share video ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semua akhir kata wabilahi tappik waldaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam mendadak hobi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati